Aduh, 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 Aduh Seminggu sekali Oh, seminggu sekali tirap Ya Gak lebih awusin airnya Ini tirapnya sehari berapa kali? Sehari tiga kali Oh, sehari tiga kali? Sehari tiga kali Oh, seminggu tiga kali Ya Tiga kali 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 Jadi kita harus potong-potongin lagi, tanam lagi. Buat nanya ini kisaran harga gitu ya? Kisaran harga yang seperti ini, yang sudah bisa dikatakan jadi. Jadi seperti mama ini, 3-5 juta. Oh, ini guys. 3-5 juta ya tergantung nanti. Ligonya dalam yang aku beli. Lihat nih akarnya udah buah. Kalau yang bahan-bahan ini 500-1 juta. Kalau ini masih bahan. 500 ya bahan nih guys, 500. Ya. Ini sedang dalam proses. Ini dia proses bunga itu. Kalau buat sampah yang seperti ini nih, berapa lama ya? Ini udah saya pelihara sekitar 4 tahun. Oh, ini 4 tahun. Oh, lama ya? Iya. Sudah 4 tahun. Oh, buat ganti tentang media itu berapa lama? Kalau bisa sih dia secepat mungkin 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali harus ganti. Betul, ganti. Kalau nggak ganti efeknya sudah? Efeknya akar mentok. Lama-lama air nggak ngalir. Busuk. Abis ganti itu ada perubahan nggak? Biasanya kan kalau pohonan kalau abis ganti sudah ada yang? Oh, pasti pohon. Kalau setiap ganti media itu pasti stress. Iya sih. Stressnya itu dia ngerontokin daun. Oh, hanya itu berapa lama? 2-3 minggu lah. Untuk boneka. Kalau bentuk boneka ini pasaran harganya berapa ya? Ini sih sebenarnya nggak kita jual sih. Oh, nggak jual. Ah, betul. Koleksi ya? Koleksi betul. Koleksi. Ini tadinya burung. Tapi dia nggak mau jadi burung. Kalau buat bentuk-bentuk begini berapa lama proses? Dari mulai seset. Ini kan kita seset ya. Seset, nunggu sembuh, baru seset kedua. Oh, tadi nunggu ini lagi ya? Betul. Kalau sekaligus dia stress, bisa mati. Jadi perlahan, bertahap. Ini untuk pembentukan batang gitu. Oh, batang ya? Pembentukan tajuk batang. Supaya yang tadi yang sudah jadi di sana, tahapnya seperti ini. Oh, waktu batang. Itu nanti apa? Dibuka nanti ya? Setelah. Ya, setelah udah tehat. Kalau buat itu berapa lama ya buat bentukannya? Sampai membukanya? Iya. Itu sekitar 3-5 bulan juga udah bisa dibuka. Oh, udah ini ya udah lepas. Jadi begitu udah ketekan, udah terlihat membesar, batangnya kita lepas. Oh, udah lepas. Nah, ini kalau ini kreasi dari kita. Betul. Ini nggak ditutup burung nih. Nah, ini ada lagi bentuk apa? Komodo. Itu komodo. Itu komodo. Ini kalau bentuk komodo, itu dipotong-potong. Bisa jadi. Jadi awalnya itu kita dapet bonggolnya udah hampir menyerupai itu. Jadi kita tinggal finishing aja. Tambahin mulut, tambahin mata. Sama seperti ini. Ini kalau ditambahin sayap, itu nggak merusak batang atau gimana? Sebenarnya sih merusak. Tapi merusak untuk keindahan nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi maksudnya nggak pengaruh dengan numbuhnya lebih lama atau gimana? Pasti akan menghambat sedikit. Rak nih ya? Burung Garuda. Huh? Burung apa aja? Ini bawa burungnya? Ini ada tiga. Naruto ya? Burung Garuda. Nah, ini komodo. Ini merek untuk komodo. Kalau yang bentuk-bentuk binatang itu harganya beda juga ya? Beda. Oke, jadi kawan-kawan yang mau main kesini, kita belajar bareng tentang adenium. Datang aja langsung ke graha. Semuanya bisa kita belajar. Ini kita belajar sama-sama sambil ngopi. Tempatnya di Graharaya Regensi. Nama tempatnya? Tempatnya Vijay Wijaya. Apa? Vijay Wijaya. Oh, Vijay Wijaya. Ya, betul. Koleksi adenium. Koleksi adenium. Bos becar kita. Oh, iya. Silahkan main. Ini koleksinya ini. Ini adenium. Ini adenium. Ini jangan nggak ada regensi. Kurang lebih 100 meter dari kita masuk ke regensi itu ada di sebelah kanan. dimakan dikelilingi. Jangan terima kasih telah menonton! Terima kasih. yang jalan tähän beste didengk Julian. In facti amiran kita. Bersiak ada di tribunal sawiin ya kami sampainego. еп здесь dirator ini superior-kanmu dikelilingi. bel1. Terima kasih.